Halo Taurus Selamat datang di channel ku Taurus kita akan baca kartu Untuk melihat Juni Minggu ketiga untuk orang-orang Taurus Taurus Ada apa di Juni Minggu ketigamu Saya berharap hal-hal baik Selalu menyertai Setiap hal adalah baik ya teman-teman Taurus Juni Minggu ketiga Teman-temanku Seperti biasa General reading Bacaan umum Energi yang terjadi mungkin saja Bersifat baik, bersah Energi yang terjadi mungkin saja Maju atau mundur Energi yang mungkin tidak bisa cocok Dengan semua Taurus Karena pengambilan energi Secara kolektif Crossroad Wah ada apa ini Taurus Ada suatu hal yang membuat kamu bingung Suatu hal yang membuat kamu bimbang Oke Ayo kita Ambil 9 kartu Untuk kamu Itu si Taurus Si Taurusnya disini digambarkan sebagai seorang pria Amen ya Namun bisa juga ini Wanita Kita dalam bacaan umum Vice versa Mungkin cowok Mungkin cewek Sebentar teman-teman Ada yang datang Oke Taurus Ayo kita mulai lagi Tadi ada yang datang ya Taurus Juni Minggu ketiga Ayo saya fokus lagi Mengambil energinya lagi Taurus Juni Minggu ketiga Ada crossroad Nah disini crossroad Lihat ya Di persimpangan Di persimpangan Mau pilih kiri atau kanan Kartu crossroad ini Kartunya Libra Nggak salah ya Kalau dalam Lenormand ini Libra Taurus Jangan memaksakan diri Pertimbangkan pilihan dan konsekuensinya Ya Karena apa? Karena disini kamu memiliki pilihan Oke Disini kamu memiliki pilihan Untuk meninggalkan segala sesuatu Ya Jadi disini saat kamu memilih Kamu juga harus Mempertimbangkan konsekuensinya Seringkali keputusan itu Sangat sulit ya Tapi itu juga sangat penting Bagi kita untuk melangkah ke depan Itu arti dari kartu tunggal Crossroad Persimpangan Taurus Taurus Ada Ledakan emosi Disini ya Ledakan emosi Atau Ya Seperti gairah Atau apa ya Membuat emosi kamu sedikit Terusik atau memuncak Ya Karena harus membuat keputusan Katanya Ada rumah Ada stock Fish Star Lucky card Saya katakan ini Lucky card Kalau ditarut Ini bisa dikatakan Seperti Wheel of Fortune Keberuntungan Kartu keberuntungan Ya Mice Ada tikus Disini Garden Oke Ayo kita bacakan Saya sudah punya Kartu-kartu kamu Disini Taurus Apa yang membuat Kamu bingung Apa yang membuat Kamu Harus memilih Disini ya Harus membuat Keputusan Oke Taurus Oke Taurus Sebentar Taurus Bismillahirrahmanirrahim Taurus Disini Coba Saya lihat dulu Sebentar Sebentar Ini si Taurus Sedang bimbang Si Taurus Sedang Apa ya Di Juni Minggu Ketiga Ini energinya Sangat kuat Mendominasi Tentang Kamu yang harus Memilih Atau Kamu yang harus Membuat Keputusan Digambarkan Disini Kamu disini Bingung ya Kamu bingung Ini adalah Masalah Yang akan Membuat Seperti Saya katakan Ledakan Emosi Yang sebenarnya Ledakan Emosi Kalau dalam Percintaan Itu Bagus Dalam Perasaan Yang happy Itu Bagus Seperti Apa ya Tetapi Ini adalah Ledakan Emosi Dalam Kebimbangan Wah Tentu saja Harus Memilih Biasanya Kalau Bimbang Seperti Ini Mau dipilih Bingung Dua-dua Sama pentingnya Dua-dua Sama beratnya Apapun itu Di dalam Karir Atau Percintaan Ada energi Yang seperti ini Energi Yang menuntut Kamu Untuk Membuat Pilihan Atau Keputusan Yang katanya Disini Ini Keputusan Kamu Ini penting Sekali Untuk Langkah Kamu Kedepan Atau Untuk Masa Depan Atau Penting Sekali Untuk Kamu Agar Bisa Berjalan Kembali Taurus Sebentar Keputusan Suatu Hal Disini Yang Disini Saya Bilang Kamu Harus Memilih Atau Membuat Keputusan Ini Sangat Berimbas Untuk Apa Ya Saya Bilang Untuk Melangkah Kedepan Ini Juga Menggambarkan Keputusan Yang Kamu Buat Itu Punya Kepentingan Untuk Membawa Kamu Kepada Situasi Yang Lebih Baik Oke Ini Ada Gambar Ikan Ini Mungkin Juga Keuangan Kalau Dalam Karir Kamu Harus Membuat Keputusan Yang Disini Dengan Keputusan Kamu Nanti Kondisi Keuangan Kamu Akan Membaik Wah Apa Ini Apakah Ingin Memulai Pekerjaan Sehingga Kamu Bingung Disini Mau Bikin Apa Saya Milih Ini Atau Itu Mungkin Ada Dua Talent Tadi Kamu Saya Bikin Usaha Ini Atau Ini Seperti Itu Gambarannya Atau Dalam Apapun Itu Ada Hal Yang Disini Kamu Harus Membuat Keputusan Kamu Harus Segera Menentukan Pilihan Yang Ini Bikin Kamu Galau Nantinya Keputusan Yang Akan Kamu Buat Disini Akan Membawa Apa Harapan Dan Peluang Untuk Sebuah Rasa Nyaman Rasa Damai Rasa Aman Oke Ini Juga Mungkin Untuk Ya Kalau Orang Berumah Tangga Ini Untuk Keuangan Di Dalam Rumah Tangganya Ya Untuk Meningkatkan Status Sosialnya Disini Intinya Apapun Masalah Kamu Disini Ya Banyak Hal Ya Secara Umum Kalau Saya Bilang Kamu Nanti Juni Minggu Ketiga Dituntut Untuk Membuat Pilihan Atau Keputusan Banyak Sekali Umum Mengerti Ya Bisa Di Karir Bisa Di Percintaan Mungkin Bisa Di Kalau Di Percintaan Mungkin Para Lajang Bingung Ada Dua Orang Milih Yang Mana Dia Atau Dia Ya Kalau Untuk Para Lajang Ini Pilihannya Ini Sangat Menentukan Untuk Mereka Mungkin Kejenjang Yang Lebih Dalam Ya Mungkin Berumah Tangga Ya Keputusan Yang Dibuat Saat Ini Untuk Orang Berpasangan Ya Ini Disini Juga Harus Menentukan Dua Pilihan Ya Kalau Hubungan Berpasangan Ini Ada Gambaran Mungkin Pasanganmu Tidak Bahagia Ya Mungkin Pasanganmu Tidak Bahagia Disini Kamu Harus Apa Ya Harus Mencari Cara Harus Membuat Pilihan Pilihan Apa Yang Harus Kamu Buat Seperti Itu Apa Yang Harus Saya Buat Agar Dia Merasa Happy Agar Dia Mungkin Tidak Marah Lagi Atau Agar Dia Memaafkan Saya Ada Gambaran Kebingungan Di Dalam Hati Kamu Namun Disini Digambarkan Juga Nanti Keputusan Kamu Ini Sangat Berpengaruh Berperuang Membawa Kamu Dan Pasangan Kamu Tadi Di rumah Tangga Ke Arah Yang Lebih Baik Jadi Intinya Disini Keputusan Yang Pada Kehidupan Kamu Apakah Itu Karir Apakah Itu Percintaan Ya Baik Wajang Maupun Berpasangan Oke Disini Juga Digambarkan Sebagian Taurus Ada Bingung Bingung Ini Ada Kebingungan Untuk Menentukan Pilihan Kalau Dalam Percintaan Ya Menentukan Pilihan Disini Mungkin Sudah Janjian Bertemu Bertemu Atau Enggak Bertemu Atau Enggak Ada Bingung Seperti Itu Apakah Ini Percintaan Segitiga Enggak Ngerti Sampai Kok Bingung Mau Bertemu Kok Bingung Disini Karena Ada Rasa Bimbang Berharap Bisa Bertemu Tapi Agak Gugup Iya Enggak Ya Iya Enggak Ya Gitu Seperti Itu Baiklah Ayo Lagi Saya Lihat Jadi Taurus Energinya Ya Itu Kamu Nanti Minggu Ketiga Energinya Mengaruh Kepada Keuangan Masalah Ini Bisa digambarkan Perlindungan Keuangan Kamu Di dalam Rumah Untuk Meningkatkan Tarap Kamu Statusnya Lebih Baik Status Keuangan Status Keuangan Status Sosial Apalagi Yang Bisa Saya Lihat Sebentar Sebentar Jadi Taurus Secara Umum Bisa Saya Katakan Di Sini Ya Keputusan Kamu Sangat Penting Ya Pilihan Kamu Sangat Penting Ya Apa Yang Kamu Putuskan Sangat Berpengaruh Untuk Kehidupan Kamu Di Masa Depan Atau Untuk Mendatang Jadi Taurus Ini Energi Kamu Di Juni Minggu Ketiga Dengan Keputusan Kamu Ini Akan Ada Langkah Awal Langkah Awal Untuk Keuangan Tadi Ya Mungkin Yang Disini Digambarkan Untuk Rumah Tangga Keuangan Akan Ada Peluang Awal Lagi Ya Untuk Keuangan Yang Mungkin Lebih Baik Keuangan Yang Mungkin Awalnya Bermasalah Akan Menjadi Lebih Baik Disini Saya Lihat Oke Ada Peluang Ada Peluang Dan Kesempatan Untuk Keuangan Yang Baik Di Dalam Hubungan Disini Mungkin Sebentar Ada Seperti Apa Seperti Suatu Hal Yang Baru Mungkin Refresh Hubungan Kalau Untuk Orang Berpasangan Keputusan Apa Yang Kamu Bikin Disini Itu Akan Seperti Menyegarkan Kembali Hubungan Kamu Ya Menyegarkan Hubungan Yang Awalnya Bermasalah Oke Yang Disini Nanti Akan Akan Ada Kembali Peluang Peluang Untuk Suatu Hal Yang Lebih Fresh Karena Di Refresh Suatu Hubungan Yang Lebih Segar Oke Untuk Yang Lajang Keputusan Kamu Ini Menentukan Sekali Tentang Kebahagiaan Dan Kenyamanan Hubungan Kamu Kedepan Oke Disini Kamu Mengalami Masalah Dalam Hubungan Ya Mungkin Kamu Harus Memilih Seperti Saya Katakan Mungkin Juga Disini Kamu Dalam Hubungan Yang Tidak Baik Kamu Harus Menentukan Pilihan Apa Maju Apa Mundur Oke Karena Ini Akan Sangat Berpengaruh Ke Hubungan Kamu Ke Jenjang Yang Selanjutnya Mungkin Akan Ke Rumah Tangga Memilih Memutuskan Maju Atau Mundur Atau Disini Ada Dua Orang Kamu Disini Harus Milih Dia Atau Dia Seperti Itu Yang Disini Keputusan Kamu Menentukan Peluang Kamu Kedepan Seperti Itu Mengerti Ya Taurus Ini Energi Yang Kuat Sekali Mengusik Kamu Di Minggu Ketiga Tetaplah Mendengar Suara Hati Kamu Karena Apa Tidak Ada Yang Salah Ketika Kamu Mampu Mendengar Suara Batin Kamu Mudah Mudah Tidak Ada Yang Salah Namun Ya Namun Ada Namun Ada Tapi Ya Dengarkan Suara Hati Tanpa Meninggalkan Akal Dengarkan Suara Hati Tetapi Semuanya Harus Dipandu Di Apa Ya Namanya Ya Di Sharing Dulu Ya Oleh Akal Kamu Ya Taurus Tetap Bijaksana Tetap Semangat Ya Ada Hal-hal Yang Disini Kamu Harus Menentukan Pilihan Baik Itu Dalam Karir Atau Dalam Percintaan Atau Dalam Kehidupan Sosial Yang disini Kelihatannya Agak Bingung Ya Agak Membuat Kamu Bingung Agak Membuat Kamu Bimbang Gugup Ya Karena Apa Karena Disini Keputusannya Sangat Penting Sepertinya Baiklah Taurus Mungkin Tidak Semua Dari Kamu Yang Bisa Cocok Dengan Bacaan Ini Karena Ini Bacaan Umum Namun Saya Berharap Ada Energi Kamu Disini Tetap Semangat Semoga Video Ini Jadi Video Yang Bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Atau Mengantisipasi Ketika Ada Hal-hal Yang Harus Kita Antisipasi Kita Perbaiki Atau Kita Hindari Oke Yang Merasa Tidak Cocok Ambil Yang Positif Dari Sini Atau Lakukan Personal Reading Teman Teman Saya Nuzadra Aisyah Yang Baru Mampir Jangan Lupa Like Dan Subscribe Salam Dariku Sekian Dan Terima Kasih Taurus Da